Pejabat Ukraina survei tingkat radioaktifitas parit galian Rusia di Sernobil Tingkat radiasi sudah melampaui batas wajar kata seorang pejabat Ukraina yang mengamati galian parit bekas persenjataan Rusia di zona eksklusif hutan merah di sekitar pembangkit listrik nuklir Sernobil Rekaman itu menunjukkan anggota badan negara Ukraina pengelola zona eksklusif berjalan melalui bekas posisi tank dan parit pasukan Rusia Di satu titik, salah satu pria terlihat sedang mengukur radioaktifitas area tersebut Tingkat radiasi sudah melampaui batas wajar kata petugas tersebut Badan Energi Atom Internasional sedang menyelidiki laporan bahwa pasukan Rusia telah terkena dampak keracunan radiasi Tetapi pada 31 Maret, pihak Rusia tidak dapat mengkonfirmasi dan sedang mencari informasi lebih lanjut tentang kabar ini Rekaman itu dirilis oleh saksi mata Ukraina pada hari Kamis Pasukan Rusia mengambil alih pabrik itu pada 24 Februari dan mundur beberapa minggu kemudian pada 31 Maret Pasukan Vladimir Putin menduduki lokasi bencana nuklir terburuk di dunia setelah mereka merebutnya pada hari-hari awal invasi Ukraina berlangsung Puluhan tentara Rusia dikatakan terkena penyakit radiasi akut dan dibawa dengan 7 bus kembali melintas ke perbatasan di dekat Belarusia Lokasi tragedi nuklir 1986 di Ukraina Utara diambil alih pada hari-hari awal perang memicu kekhawatiran akan bencana radioaktif besar akibat pertempuran sengit di sekitar pabrik nuklir tersebut Pasukan Rusia menggalipare di zona hutan merah yang sangat beracun hanya beberapa mil di sebelah barat pabrik tetapi sekarang telah mundur sebagai bagian dari penarikan di sekitar ibu kota Kiev Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!